Kek Rahman Dalam operasi pencarian, Tim Sar Gabungan Beltim menerjunkan 25 personel yang terdiri dari Tim Rescue Pos Sar Belitung, Perangkat Desa Bentayan Manggar, Keluarga Korban, Babin Sah, Babin Kam Tipmas, P3B, BPBD Beltim, Tagana Beltim, dan Satpol PP. Peralatan yang digunakan dalam pencarian juga menggunakan drone dari BPBD Beltim sehingga bisa terlihat search area yang lebih luas. Wilayah pencarian dalam operasi kali ini yaitu 12,8 km persegi dan menggunakan teknik pencarian tipe 3 jundle. Setelah ditemukan, target langsung dibawa ke rumah keluarganya di Desa Bentayan Manggar. Sebelumnya diberitakan, lelaki berinisial R, 59 tahun di Desa Bentayan, Manggar dilaporkan hilang oleh keluarganya, Rabu, 26 Juli 2023, kemarin. Sampai hari ini, Kamis, 27 Juli 2023, tercatat sudah sembilan hari dia tidak pulang ke rumahnya. Kepala Desa Bentayan, Sahani bilang keluarganya baru melaporkan kejadian tersebut semalam. Lelaki itu sendiri disebutnya sebagai pasien orang dengan gangguan jiwa. Dijelaskannya, sebenarnya lelaki ini merupakan warga Desa Kelubi. Namun karena sakit, jadi selama setahun terakhir tinggal di rumah keluarganya di Desa Bentayan. Sahani bilang keluarga R sempat mencari keberadaan R pada tiga hari pertama, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Dia bilang saat ini pihak Desa sudah melaporkan kejadian orang hilang ini ke Basarnas Belitung untuk dilakukan pencarian.